Halo semua, selamat datang kembali di channel saya Seperti kalian lihat, saya mau bagi news tentang Dream Festival nanti hari minggu Next character untuk Dream Festival, seperti kalian lihat, bakalan Kojiro Hyuga dengan tipe agility atau biru Dia gunakan baju wot yuk Jadi akhirnya kedatangan juga ya, forward biru Yang mudah-mudahan cukup bagus ya, buat dijadiin forward Karena selama ini biru tuh kekurangan banget forwardnya ya Jadi mudah-mudahan dengan adanya Hyuga ini, tim biru jadi bisa lebih kuat di bagian forward ya Dan ini ada info untuk tanggalnya, jadi bakal dimulai hari minggu ya Tanggal 30 September sampai tanggal 3 Oktober ya Ini jam 8 malam, eh? Oh enggak, jam 10 malam ya, waktu Indonesia Barat harusnya habisnya Iya, dan disini kelihatannya bakalan bawa-bawa Raizu ya Descending Raizu, Kojiro Hyuga Ya, jadi kemungkinan besar skillnya itu bakalan menyerempet dengan skill Raizunya dia ya Ya, ini juga ada sedikit info dari situs yang biasanya nge-league info ya Biasanya dia paling cepat nih untuk nge-league info tentang karakter baru Dan ini ditulis dia tadi ada yang ngebocorin infonya di situs dia ya Sebenernya biasanya nih situsnya dia itu 2-3 jam sebelum infonya keluar gitu Jadi bannernya keluar Jadi karakter yang bakalan dikeluarin Itu bakalan muncul di situsnya dia 2-3 jam Tapi hari ini mungkin ada seseorang yang ngebocorin leaknya dia ya Dari developing site dia tulis ini Jadi mungkin kemungkinan orang yang buat situs ini dia bekerja untuk club di Jepang Dan ada orang yang ngebocorin screen capture-nya dari laptop dia maybe Ya, tapi sayangnya disini parameternya nggak kena ya Nggak dibocorin, nggak ke-league Ya, jadi ya begitu lah Dia bilang dia tanggal 30 September bakalan nge-release ya Info untuk parameter Hyuga-nya ini Ya, karena udah bocor juga Jadi mungkin yaudah lah Dan terakhir yang saya mau kasih itu skill-nya ya Skill Hyuga-nya ya Ya, disini ada volley Untuk... Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih